Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya kian hari kian seru dan kian memanas Karena memang kita pun sudah diperlihatkan Dengan adegan yang sangat bikin kita darting lagi guys Mana Arman pun masih saja merajalela dengan kejahatannya Ia pun sangatlah tidak mau dikelahkan oleh Ken Begitu juga dengan Wilantara Karena memang di episode sebelumnya guys Disini Arman pun sempat saja melakukan transaksi Terlihat sekali di sebuah kape Namun nampaknya Ken pun tidak sengaja melihat kejadian Dimana Arman pun bertemu dengan salah satu klien dari perusahaan Arga Group Tentu hal ini membuat Ken pun sangat begitu curiga Namun Ken pun disini memang sengaja menghampiri Arman dan membuat keisengan Dimana disini Ken pun mengungkapkan kalau ada sebuah rahasia diantara keduanya Bahkan Ken pun disini berpikir kalau Arman itu tidak melakukan meeting di PT Arga Group Dan tentu hal ini membuat Arman pun sangat ketakutan dan semakin kesal dengan perlakuan Ken Karena memang Arman pun disini berpikir kalau Ken itu yang sudah mematah-matahi dirinya Karena pikiran jelek inilah yang membuat Arman pun semakin nafsu dan semakin kesal Dan sontak saja disitu Ken pun hampir saja dijengut dan dibabak belur oleh si Arman ini guys Namun karena Ken pun miming sosok-sosok pahlawan yang memang tidak pernah dikelahkan Ken pun berusaha mencoba untuk melawan si Arman Tutup kejadian ini membuat Wilantara pun semakin murka Dan pada akhirnya mereka pun harus saling bertarung ya guys Lantas seperti apakah alur ceritanya dan namun sebelum lanjut juga Kepembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan namun sebelumnya juga disini saya akan mengabsen dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Love Story The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah ya guys Tentu jangan dibawa baper dengan adegan-adegan dimana Arman pun masih saja belum terbongkar Dan terkuat di dalam sebuah rangkaian kejahatannya tersebut Dan oke guys tanpa basa basi dan tanpa es cincong Kita langsung saja ke alur ceritanya Dimana disini terlihat si Wilantara yang memang Wilantara pun sangat semakin kesal dengan perlakuan Arman Karena kemungkinan besar disini Ken pun menceritakan kepada Maudie Dan tentunya Maudie pun disini menceritakan juga kepada Wilantara Dimana Wilantara dan Arga Dana sudah mengetahui terlihat sudah jelas Dimana ketika Arga Dana dan Wilantara memutar CCTV yang berada di kape tersebut Dan terjadilah dimana Ken pun disini telah dihajar sampai babak belur oleh si Arman Dan tentu hal ini membuat Wilantara pun sangat tidak terima Dengan perlakuan Arman yang sudah menganiaya anaknya tersebut Dan disinilah Wilantara pun mencoba untuk menghubungi si Arman guys Namanya Wilantara pun menantang Arman agar supaya bertemu di sebuah gedung kosong Dimana nantinya mereka pun akan berduel bareng Dan tentu hal ini membuat kita pun semakin tegang Semakin penasaran dan semakin dibikin darting Dengan perlakuan mereka yang pada akhirnya mereka pun harus adu cotos guys Dan contak saja disitu Arman pun menerima tantangan dari Wilantara Dimana nantinya Arman akan membawa seorang anak buah Tiga orang anak buah Dan tentunya Wilantara pun disini tidak sendiri juga Dan bahkan ada tiga anak buah juga yang ikut serta untuk bisa menumbangkan Arman guys Dan di lain sisi disini terlihat juga pada saat itu Maudie Yang akhir ini Maudie pun meminta izin kepada Arga Dana Kalau dirinya tidak bisa lagi untuk membantu bekerja di perusahaan Arga Group Dan sotak saja membuat Arga Dana pun semakin terkejut Ketika melihat Maudie pun tidak sanggup lagi bekerja di perusahaan itu Karena disini Maudie pun sangat begitu berat Dan ia pun sangat begitu susah untuk menjelaskannya Namun Arga Dana pun sempat saja memaksa Maudie untuk berbicara Dan berkata sejujurnya dengan apa permasalahan Sehingga Maudie pun disini tidak mau ikut membantu bekerja di perusahaan Arga Group Namun Maudie pun karena saking terpaksanya disitu Maudie pun mendapatkan ancaman dari Emily Begitu juga dengan Arman Karena selama ini mereka lah yang sudah membuat Maudie pun semakin tertekan Tentu hal ini membuat Arga Dana pun semakin marah dan semakin keras guys Ketika melihat ataupun mendengar ungkapan hal ini dari Maudie sendiri Dan bahkan Arga Dana pun disini berjanji Apabila Arman menyenggol Maudie sama saja Arman telah menyenggol dirinya Tentu ketidakterimaan ini membuat Arga Dana pun semakin kesal dengan perlakuan dari Arman Dan kemungkinan besar Arman pun disini akan pecat dari perusahaan Arga Group Karena Arman pun sudah dicurigai oleh Arga Dana Semakin hari semakin banyak pengeluaran Karena Arman pun semakin banyak korupsi di perusahaan Arga Group tersebut Emily pun disini hanya bisa menolong dan membantu Arman Ketika Arman pun disini dijahati serasa Emily pun berpikir kalau Arga Dana dan Ken pun selalu berpikir yang jelek-jelek terhadap Arman Namun kenyatanya memang benar kalau Arman pun disini selama ini mempunyai keniatan yang jahat Dan Ken pun sempat saja bilang dan mengungkapkan kepada Arman Kalau dirinya itu sejak awal bertemu dengan Om Arman yang sangat begitu mencurigakan Ada yang janggal dengan Arman tersebut ya guys Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undung diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini